. Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad Sigit P. Santosa, didampingi oleh Vaipi Pengembangan Bisnis Yayat Ruyat dan Vaipi Inovasi, Windu Paramarta, beserta jajaran menyambut kunjungan dari Delegasi Safran Electronics and Defense Perancis, yaitu Andrea Biancini, Clarice Semadelain, dan Patrice Detervea, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 di Gedung Direkturat Pindad, Bandung. Dilansir dari Pindad.com, tujuan dari kunjungan ini membahas lebih lanjut terkait kerjasama di bidang bom MK-82 untuk mendukung Highly Agile Modular Munition Extended Rank, Hammer Smart Bomb, yang nantinya akan digunakan di pesawat tempur Rafale. Pindad berperan untuk memproduksi badan dan isi bahan peledak untuk bom. Ada pun kerjasama lainnya yang akan dilakukan yaitu di bidang optronik, sistem kendali dan kerjasama lain yang akan digali bersama. Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad Sigit P. Santosa menyampaikan, bahwa dengan kerjasama ini ke depan Pindad akan memiliki kemampuan menghasilkan dan mengembangkan produk Smart Guided Bomb. Sigit mengatakan, PT Pindad memiliki kemampuan mengembangkan produk dan juga memproduksi MK-82 yang digunakan di Rafale, menjadi salah satu faktor kita menjalin kerjasama dengan Safran, pabrikan yang memiliki reputasi tinggi di bidang pertahanan dengan Smart Guided Bomb-nya. Safran sangat serius menjalin kerjasama pengembangan Smart Guided Bomb MK-82, dengan Pindad yang akan memproduksi dan Safran sebagai penyedia guidance kit, sehingga ke depan Pindad juga akan memiliki kemampuan tersebut disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Dengan strategi partnership yang dilakukan, Pindad akan menjadi lead integrator dan memperkuat kemampuan ekosistem industri pertahanan di dalam negeri. Sigit mengatakan, bahwa sesuai amanah Undang-Undang 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan, lead integrator produk pertahanan harus dari domestik, pindad membangun kemampuan DEFN HID yang lebih kuat dan menjalin networking strategic partnership dengan mitra global, di mana Safran merupakan salah satunya. Setelah pembahasan dan diskusi produk, Direktur Teknologi dan Pengembangan, Sigit P. Santosa beserta delegasi Safran kemudian melaksanakan plentur, untuk meninjau fasilitas produksi tempa dan cor serta machining perusahaan. Safran juga akan meninjau fasilitas produksi munisi kaliber besar di Divisi Munisi Turen Malang, pada tanggal 13 April tahun 2022. Indonesia dan Perancis telah menjalin kerja sama pertahanan yang kuat, khususnya dalam bidang pertahanan. Pada tanggal 10 Februari tahun 2022 lalu, Indonesia resmi membeli 42 unit pesawat tempur Rafale Perancis. Penandatanganan kontrak akuisisi atas 42 pesawat Rafale generasi baru ini dilaksanakan di hadapan Menteri Angkatan Bersenjata Perancis Florence Parly dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Diharapkan kerja sama ini menjadikan PT Pindad sebagai mitra strategis bagi Safran serta membuktikan bahwa industri pertahanan dalam negeri, baik dari sisi teknologi dan kapabilitasnya, mampu memproduksi dan mengembangkan produk berkualitas tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!